Intro Halo ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Ronitamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Kali ini kita akan membahas satu materi yaitu Memilih pelancar ASI atau ASI Booster Nah itu penting sekali bagi ibu-ibu yang sedang menyusui Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua Atau bapak ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas Dan bagi para ibu atau bapak atau semua orang tua dimanapun ada berada Yang baru pertama kali menyimak materi kami Jangan lupa klik subscribe-nya Agar anda dapat materi-materi baru melalui notifikasi-notifikasi dari kami Dan jangan lupa boleh di-like dan di-share kepada seluruh orang lain Agar mereka juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama Yuk kita mulai pembahasannya Pelancar ASI itu sering disebut dengan Lactogog Lactogog itu merupakan suatu bahan atau zat yang dipercaya dapat meningkatkan produksi ASI Ada banyak alasan seorang ibu atau alasan medis atau alasan yang lain Yang menggunakan pelancar ASI ini Di antaranya adalah salah satunya sebagai bahan atau obat untuk menginduksi menyusui Artinya memulai menyusui pada seorang ibu yang belum pernah menyusui atau belum pernah hamil Yang kedua adalah relaktasi Relaktasi maksudnya menyusui kembali bayi-bayi yang sebelumnya sudah pernah menyusui Dan saat ini sudah tidak menyusui Artinya mengembalikan bayi menyusui pada ibunya Yang ketiga alasannya adalah produksi ASI-nya menurun Nah otomatis jika produksi ASI menurun Untuk meningkatkan produksi ASI-nya perlu yang dinamakan dengan pelancar ASI ini Nah ada banyak sekali jenis-jenis pelancar ASI Namun dibagi atas tiga golongan Yang pertama adalah bahan alami yang langsung dari tumbuh-tumbuhan Yang kedua adalah obat-obat herbal yang sekarang banyak dikemas dalam sediaan komersial Atau yang sudah banyak diperjual belikan Dan yang ketiga adalah obat-obatan Nah jadi tiga jenis inilah pelancar ASI yang dapat kita beli atau kita dapatkan Dari lingkungan atau dari apotik-apotik atau dari resep-resep obat dari dokter Nah yang pertama kita bahas dari tanaman alami Nah di Indonesia sendiri kaya akan tumbuhan-tumbuhan herbal atau tanaman-tanaman alami yang dapat dipergunakan sebagai obat Nah mengenai atau jika dihubungkan dengan laktogok atau pelancar ASI Di Indonesia itu ada banyak sekali contohnya Misalnya di kalangan suku Batak itu ada dikenal dengan daun bangun-bangun Daun bangun-bangun itu seperti ini bentuknya Itu biasanya dikonsumsi seorang ibu pasal melahirkan kurang lebih hari kedua dan seterusnya Nah dan di kalangan suku Jawa itu dikenal dengan daun katuk ya Daun katuk yang ini Dan di Sulawesi Utara ada mengkonsumsi dinamakan jantung pisang Nah tiga hal ini sebagai contoh ya kepercayaan masyarakat atau kultur Yang sudah lama terjadi yang dipercaya untuk meningkatkan produksi ASI-nya Nah pada daun katuk itu ada satu penelitian ya Penelitian yang diteliti oleh Saroni dan teman-teman Itu meneliti tentang efek daun katuk terhadap produksi ASI Didapatkan hasilnya bagaimana? Nah dilihat disini pada kelompok yang diberikan ekstrak daun katuk Itu terjadi peningkatan volume ASI-nya Ya volume ASI-nya dengan signifikansinya cukup bermakna Yaitu jika diberikan ekstrak daun katuk itu Volume ASI-nya meningkat 198 cc Dibandingkan dengan yang tidak ditreatment atau tidak mendapatkan daun katuk Nah ini perbandingannya cukup bermakna Jadi ini kesimpulannya penelitian yang mengatakan bahwa daun katuk itu dapat meningkatkan produksi ASI ibu Nah pada penelitian daun bangun-bangun yang didapatkan dari kultur masyarakat Batak di Sumatera Utara Itu diteliti oleh Rizal Damanik ya Dari IPB Bogor ya Itu didapatkan hasilnya apa? Didapatkan hasilnya pada hari ke-28 setelah mengkonsumsi daun katuk Itu didapatkan peningkatan produksi ASI yang cukup signifikan Ya disini ada 3 treatment Yang pertama adalah placebo Yang kedua diberikan daun bangun-bangun Yang ketiga diberikan fenogrik Jadi pada hari ke-28 didapatkan peningkatan produksi ASI yang signifikan Jadi kesimpulannya bahwa daun bangun-bangun ini dapat meningkatkan produksi ASI ibu Nah yang kedua kita bahas herbal ya Herbal ini sekarang yang sudah banyak diperjual belikan adalah dalam bentuk kemasan komersil Namun jika kita perhatikan satu persatu isi daripada herbal itu Itu sering mengandung yang dinamakan fenogrik atau gothrul atau miktistal Anise basil, blestistal, dan marshmallow Ya diantara ini yang paling sering digunakan adalah fenogrik Atau yang mengandung fenogrik ya Jadi ini merupakan herbal yang sering dipakai sebagai pelancar ASI Nah ini satu penelitian yang meneliti tentang efek fenogrik Dan juga palm dates Terhadap produksi ASI dan juga berat badan bayi Nah didapatkan hasilnya bagaimana Didapatkan bahwa produksi ASI itu meningkat pada yang diberikan fenogrik dan palm dates Palm dates itu masuk juga bahan-bahan herbal ya Nah pada kontrol itu kenaikannya kurang lebih ya Antara 20-40 cc Itu sedangkan pada fenogrik itu didapatkan peningkatan yang bermakna Dan juga pada palm dates Artinya kesimpulannya fenogrik ini dapat meningkatkan produksi ASI ibu Nah dari segi kenaikan berat badan si bayi Didapatkan memang pada hari ketiga terjadi penurunan berat badan bayi Tetapi pada yang diberikan fenogrik dan juga palm dates itu Penurunan berat badannya tidak setinggi atau tidak sebanyak Pada kontrol atau yang tidak diberikan fenogrik atau palm dates tadi Nah pada hari ketujuh Pada yang palm dates itu sudah terjadi kenaikan Dan pada yang fenogrik itu sudah hampir kembali berat badannya ke posisi berat badan lahir Sedangkan pada kontrol itu masih terdapat penurunan berat badan Dan pada hari keempat belas itu sedangkan pada yang kontrol itu masih terjadi penurunan berat badan Sedangkan pada kasus yang diberikan fenogrik dan juga palm dates itu Sudah terjadi kenaikan berat badan Jadi kesimpulan daripada penelitian ini adalah Bahwa pemberian fenogrik dan palm dates itu dapat meningkatkan kenaikan berat badan bayi Hal ini dikaitkan dengan produksi ASI yang semakin meningkat Nah ada banyak sekali kemasan herbal yang sudah diperjual belikan Kita lihat satu persatu mungkin diantara ibu-ibu Sudah ada yang sudah mengkonsumsi beberapa diantara produk yang akan saya kemukakan ini Misalnya yang pertama adalah ASI FIT ASI FIT itu isinya ekstrak daun katuk Dan juga vitamin D Nah ekstrak daun katuk lagi yang dipakai Ada lagi ASI MAM ASI MAM itu adalah ekstrak daun katuk dan juga berisi fenogrik Jadi daun katuk dan fenogrik isi daripada ASI MAM Nah jadi ini saya paparkan supaya orang tua atau ibu mengetahui apa sih isi daripada pelancar ASI yang saat ini dikonsumsi Nah ada juga moloko yang istrinya adalah ekstrak placenta dan vitamin B12 Ada juga ini sekarang trennya berikan ASI booster Nah ternyata isi daripada ASI booster ini adalah fenogrik Nah ada juga milmor ya Milmor dari PT Paros ini isinya adalah fenogrik dan juga ekstrak daun katuk Hampir sama isinya kurang lebih fenogrik atau daun katuk ya Nah mama soya ini mengandung fenogrik, daun katuk dan juga kurma Venogrik dan daun katuk lagi isinya ya Dan ada lagi namanya laktamor ya Laktamor isinya lagi-lagi fenogrik dan daun katuk ya Ada lagi mama asik ya Mama asik ini isinya fenogrik lagi ya Jadi isinya kurang lebih kalau nggak fenogrik ya daun katuk ya Nah kurang lebih isi daripada semua pelancar ASI yang dua itu Ini juga latamam isinya daun katuk dan juga fenogrik ya Ada milmor itu isinya daun katuk dan juga fenogrik ya Ada asiflow ya asiflow itu isinya daun katuk dan juga jinten hitam ya Nah itu tentang tanaman-tanaman dan juga herbal Yang kedua adalah obat-obatan Obat-obatan ini sering sekali diresepkan oleh seorang konsular menyusui Atau juga dokter pada keadaan ibu-ibu pasca melahirkan Ya obat-obat yang dipercaya yang bisa meningkatkan produksi ASI Yaitu yang pertama adalah metokopamid Yang kedua domperidon Yang ketiga sulpirit dan juga chlorpromacin Dari keempat obat ini yang paling sering digunakan adalah domperidon Karena efek sampingnya yang lebih sedikit Tetapi untuk mengkonsumsi obat ini Saya sarankan semua ibu-ibu untuk konsultasi dahulu Ke dokter kandungan atau ke dokter anak di tempat anda Nah tetapi dari segi dari tadi kita lihat tadi herbal ada tanaman ada obat-obatan Tetapi apa sih sebenarnya prinsip yang dapat meningkatkan produksi ASI itu Ingat produksi ASI itu merupakan suatu hal yang kompleks ya Bukan hanya karena obat atau bukan hanya karena tanaman atau herbal Tetapi merupakan suatu hal yang kompleks Kompleks dikatakan karena merupakan interaksi antara faktor fisik Faktor emosional dan juga hormon prolaktin seorang ibu atau hormon-hormon laktasinya Jadi misalnya jika emosional ibu terganggu otomatis produksi ASInya akan berkurang Atau tidak signifikan atau tidak efisien Demikian juga dengan kesehatan ibu, kesehatan fisiknya Juga akan pengaruhi produksi ASInya Nah jika kita lihat tadi venugreek atau daun katuk atau daun bangun-bangun Itu banyak berinteraksi atau berhubungan dengan hormon laktasinya Sedangkan dua hal ini tidak dipengaruhi Nah jika hal ini terjadi Maka kalau misalnya seorang ibu yang mengkonsumsi herbal-herbal tadi Atau tanaman tadi Tetapi emosinya terganggu Atau kesehatannya terganggu Tentunya produksi ASInya juga tidak dapat meningkat seperti yang kita inginkan Jadi sia-sia jika kita mengkonsumsi pelancar ASI tadi Jika emosional ibu atau fisiknya terganggu Jadi yang utama adalah mindset atau pikiran Ini yang merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang ibu Jika ingin ASInya meningkat Nah kita ketahui bahwa produksi ASI itu semua tergantung dari demand Demand maksudnya adalah permintaan Permintaan dari siapa tentunya permintaan dari si bayinya Atau pengosongan payudara lewat memerah ASI Tetapi diantara dua tadi menyusui langsung pada bayi dan memerah ASI Yang lebih efektif adalah menyusui langsung Kenapa demikian? Karena ada yang dinamakan stimulus atau rangsang dari kenyutan si bayi ini Rangsang kenyutan si bayi ini akan meningkatkan yang namanya produksi prolaktin dan oksitosin Lewat otak atau Kelenjar-kelenjar hipofisis dari otak ibunya Jadi prinsipnya bahwa demand atau rangsangan menyusui Rangsangan mengenyut dari bayi itu adalah utama dalam meningkatkan produksi dari ASI ibu Nah jadi saya ulangi lagi bahwa hisapan bayi itu merupakan hal penting Dimana hisapan bayi ini akan merangsang otak ibu untuk meningkatkan produksi hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin Dimana kita ketahui hormon oksitosin ini dapat membantu melepas ASI-nya dari penyimpanannya Artinya melepaskan atau mengeluarkan ASI ibunya yang sudah terkumpul dalam kelenjar ASI-nya tadi Dan hormon prolaktin ini dapat merangsang untuk meningkatkan produksi ASI-nya Jadi hisapan bayi kepada payudara ibu itu dapat meningkatkan produksi ASI lewat peningkatan hormon oksitosin dan hormon prolaktin Jadi ini harus ibu perhatikan Nah kita harus juga memperhatikan bahwa untuk meningkatkan produksi ASI itu yang terutama juga adalah bagaimana keefektifan Bagaimana kita sesering mungkin dapat mengosongkan payudara Nah pengosongan payudara ini salah satunya adalah dengan cara menyusui bayinya secara langsung Nah jika anda sering menyusui bayi anda maka hormon prolaktinnya akan banyak Kita tahu bahwa menyusui di malam hari itu sangat penting Karena apa? Karena hormon prolaktin seorang ibu itu diproduksi terutama pada malam hari dan menjelang di pagi hari Nah untuk itu ingat Pengosongan payudara adalah penting Jadi tidak serta-merta hanya mengkonsumsi daripada herbal atau tanaman-tanaman tadi sudah selesai masalah Tidak Nah jadi efek daripada pengosongan payudara ini juga harus ibu-ibu perhatikan Semakin sering ibu mengosongkan payudara maka akan semakin banyak ASI yang diproduksi Nah ini dikatakan bahwa pikiran ibu itu dapat mempengaruhi produksi ASI-nya Jadi lewatnya lewat mana? Lewat produksi oksitosinnya Nah semakin meningkat produksi oksitosinnya Maka semakin lancar ASI yang dikeluarkan Nah faktor-faktor yang dapat meningkatkan produksi oksitosin ini adalah yang pertama Kepercayaan diri ibunya Ya lewat mata, lewat misalnya ibunya harus yakin dan percaya bahwa dia seorang ibu bisa menyusui bayinya secara benar dan secara efektif Nah caranya bagaimana? Misalnya dengan membayangkan bayi dengan kasih sayang Atau sering mendengarkan suara bayinya Atau jika menyusui bayinya Jangan lupa untuk melihat selalu tatapan bayi Jadi tatapan ibu kepada bayi dapat meningkatkan produksi ASI ibu Nah hal-hal atau beberapa faktor yang dapat menurunkan produksi ASI ini Atau produksi oksitosin ini adalah rasa cemas seorang ibu Stres, rasa sakit pada fisiknya Dan keraguan yang terjadi atau terdapat pada seorang ibu Jadi ingat jika ibu cemas, ibu stres, atau sakit, atau ragu Dapat menurunkan produksi oksitosin yang dapat mengakibatkan ASInya mampet Artinya tidak bisa dikeluarkan secara efisien Jadi ingat ya, produksi ASI itu juga dari pikiran ibu Bukan hanya dari obat-obatan, herbal, atau tanaman-tanaman Nah ini saya rangkum bahwa Jika seorang ibu mengalami stres atau pikirannya terganggu Entah karena pekerjaan, kelelahan, atau memikirkan sesuatu Itu dapat mengakibatkan sintesis atau produksi ASInya berkurang Produksi ASInya berkurang Dan dapat mengakibatkan pengeluaran ASI dari kelenjer ASI tadi juga berkurang Jadi jika ibu stres dapat mengakibatkan produksi ASInya berkurang Dan juga pengeluarannya berkurang Nah ini yang harus kita perhatikan Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada banyak sekali laktogok atau pelancar ASI yang kita kenal saat ini Ada tanaman-tanaman Ada herbal dalam bentuk kemasan komersil Ada obat-obatan yang diresepkan oleh seorang dokter Nah Bolehkah mengkonsumsi laktogok atau pelancar ASI? Boleh jika memang ibu meyakini bahwa dengan mengkonsumsi herbal atau tanaman tadi Akan memperbanyak produksi ASI Jadi tidak salah mengkonsumsinya Tetapi dari semua hal ini yang terpenting Ingatlah bahwa produksi ASI itu mengikuti prinsip supply dan demand Artinya produksi ASI itu tergantung dari dimensi bayi Semakin sering disusui bayinya Semakin sering payudaranya dikosongkan Dan semakin ibu percaya diri Dan pikiran ibu relax Percaya diri dan penuh kasih sayang Maka supply atau produksi ASInya akan otomatis meningkat Jadi demikian ibu-ibu semua Saya sudah paparkan materi-materi ini Mudah-mudahan bermanfaat Terutama pada ibu-ibu yang sedang menyusui Ingat berikanlah yang terbaik bagi bayi anda Dengan memberikan ASI yang terbaik bagi bayi anda Salam sehat Dadah Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.